Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan Balik lagi di channel youtube Aweb Safi Pakar Pula Momentari saya Pak Pula Dengan kebahagiaan Dengan ketegangan setegang Barcelona yang Belum secara full Mendaftarkan pemain Karena ada beberapa nama yang sudah didaftarkan Dan ada yang belum didaftarkan Masalahnya Ada beberapa pemain yang belum didaftarkan Tapi menurut gue Itu adalah pemain-pemain penting Dan sebelumnya gue mau ucapin Terima kasih yang nonton terus Video gue like, komen, dan subscribe channel youtube gue Di youtube sederhana Berarti gue ngambil kesimpulan Lu memang mau dengerin Atau mau berargumen Mendengarkan pendapat gue aja Secara verbal Karena lu lihat sendiri Tampilan di youtube gue Di belakang cuma ada background seperti ini Dan yang gak muluk-muluk Tapi terima kasih lu mau dengerin Atau mau nonton youtube gue Tapi kalau mau ada ide nanti gue collab sama siapa Silahkan di kolom komentar kalian tulis Terima kasih juga buat fans-fans Selain fans Barcelona Fans sepak bola dunia Fans Madrid yang baru datang ke youtube gue Agak beda ya Lihat gimana gue di Medsos Gimana gue di youtube Membahas Madrid Orang-orang dari tiktok Gimana terima kasih yang udah datang Ya dan udah komen Berargumen Respect Terima kasih di episode sebelumnya Gue bahas Madrid Gimana cara Madrid Memenangkan Tiala Super Eropa Mengalahkan Atalanta Gimana cara Angelotti Meramu Beberapa pemain bintang Yang ada di Real Madrid Apa aja lubang-lubang dari Madrid Terima kasih Yang udah nonton Yang udah komen juga Semoga lu semua dalam keadaan sehat Walafiat Nah hari ini Gue mau bahas info terupdate Seputar Barcelona Karena sekarang La Liga sudah dimulai Ya liga-liga lain sebentar lagi Hari weekend ini pasti ada Marhaban ya sepak bola Tapi hari ini Tepatnya 16 Agustus Ada pertandingan Antara Atletic Bilbao Udah main itu Hasilnya imbang Lawan Hetave Terus juga ada Girona ya Girona yang mendapati hasil imbang juga Jadi Emang awal-awal kayak masih bingung Harus ngapain Ada adaptasi baru Ada Momen-momen kagetnya Pasti Pasti banyak hasil yang imbang sih Awal-awal ya Harusnya seperti itu Nah Gue mau ke Barcelona Yang akan bermain nanti Ya weekend Itu hari Minggu 18 Agustus 2.30 pagi Ya di Bain Sports Berhadapan dengan Valencia Ada nama-nama yang sudah Didaftarkan oleh Barcelona Ini gue simpen dulu Beberapa nama yang Udah gue Baca ya Ini Momen penting ada Pastinya Nih Yang sudah didaftarkan Dari Barcelona adalah Ada dua keeper Pertama Marc-Andre Stegen Ya Keeper bisa passing Tapi One shoot one goal Ada Inaki P-nya Ya dengan nomor urut Nomor punggung 13 Nomor urut Mau ngambil ini Doorpress Ada Paukubarsi Sudah didaftarkan Paukubarsi menggunakan Nomor punggung 2 Ada Balde Menggunakan nomor punggung 3 Ronald Araujo Menggunakan nomor punggung 4 Chris Denson Menggunakan nomor punggung 15 Konde sudah didaftarkan Menggunakan nomor punggung 23 Eric Garcia Didaftarkan Ya Bukan Leng Le Bukan Inigo Martinez Tapi Eric Garcia Didaftarkan dengan Menggunakan nomor punggung 24 Ini adalah sinyal Ya Mungkin dari Hansi Flick Yang masih ingin Mempercayai Eric Garcia Karena di saat itu Memang Eric Garcia Mendapatkan unit Di Barcelona Dengan gelandang Kayak Ricky Puc Andre Gomez Denis Suarez Ada Minggeza juga Tapi gue masih yakin juga Kalau Eric Garcia ini Bukan back Yang jelek Ya Bukan yang bagus banget Tapi Dia bisa lah Bermain dengan unit Dan sistem yang bagus Selanjutnya kita ke lini tengah Lini tengah ada Pablo Gaviria Alias Gavi Dengan nomor punggung 6 Ada juga Pedri Dengan nomor punggung 8 Fermin Lopez Yang baru Selesai Olimpiade Mendapatkan emas Menggunakan Nomor 16 Dan Yang ini Gue sebenarnya gak mau Tapi dia ada Yaitu Nomor punggung 21 Yaitu Frankie Dion Ya Udah daftarin dia Ikay Gundogan Didaftarkan juga Dengan nomor punggung 22 Ya udah Bisa main Berarti Lalu ada yang Pemain yang gue udah gak mau juga Yaitu Ferran Torres Nomor punggung 7 Robert Lewandowski Nomor punggung 9 Rafinha Nomor punggung 11 Lemin Yamal Nomor punggung 19 Ada beberapa nama Yang belum didaftarkan Berikut Tadi adalah Nama yang belum didaftarkan Nama yang belum didaftarkan adalah Ada Marc Casedo Alex Valle Alex Valle Inigo Martinez Pablo Torre Pau Victor Victor Ruke Dan Dani Olmo Ada lagi masalah yang akan datang Lenglet Dan Ansu Fati Itu dia Didaftarkan oleh Barcelona Untuk menjadi pemain Barcelona Namun Namun Dia hanya didaftarkan Tapi Tidak Beserta Nomor punggungnya Gak kayak PD nomor 8 Gavi nomor 6 Gak Ansu Fati Gak baru didaftarin Terus Lenglet didaftarin Cuma Belum Pake Nomor punggung Ya bisa jadi Ya nanti Ada Ada Peralihan Atau Ada second choice Yang akan Dilakukan oleh Barcelona Ada opsi Yang dilakukan menjelang penutupan pendaftaran Atau menjelang match pertama Tapi yang jelas Dani Olmo Tidak bisa bermain Berhadapan dengan Valencia Di Week Pertama La Liga Itu dia Ada masalah lagi Barcelona harus memilih Satu Ya Antara Clemong Longley Dan Inigo Martinez Sementara ini Inigo Martinez Gak ada masalah Di Barcelona Main juga Sebenernya dia Bagus Mainnya menurut gue Cuma Ya ada Blunder-blunder Atau ada pasing-pasing Salah aja Yang bikin Dia keliatan jelek banget Padahal Gue masih suka Sama Inigo Martinez Lo pilih Inigo Martinez Atau lo pilih Clemong Longley Karena Longley Kabarnya sudah Ada klub yang tertarik Yaitu Sevilla Yang ingin Menggunakan Jasa Clemong Longley Alias Kelomang Lelet Dan Ansufati Juga kabarnya Ada klub yang ingin Meminang Ansufati Siapapun Gue Ansufati Istilahnya Gue yang penting Keluar Mau lo kerja di Post Indonesia Lo mau Daftar di Apa Namanya LinkedIn Lo mau ke perusahaan Startup Biar lo dateng Pagi-pagi Ansufati Ngepot Bawa Tamler Gak apa-apa Lo diomelin Boss doang Gak dicemoh Sama fans Sepakbole Yang pengen Barcelona menang Tapi ada lo Kita gak mau Ngeliat Barcelona repot Mengenai BPJS Nya Clemong Longley Juga Kalau lo mau Kerja APK Mau ternak Lele Gak apa-apa Mau ternak Burung murai batu Mau ternak Lakbet Gak apa-apa Asal jangan main bola Bukan asal jangan main bola Asal jangan di Barcelona Kalau di Barcelona Lo bantu-bantu Staff admin Gak adminin tuh Barcelona Kalau ada berita-berita Jadi untuk Ansufati Dan Clemong Longley Di hati gue Terutama Yang gak ada tempat Gue gak tau di lu Silahkan di komen Ansufati Dan Clemong Longley Nah sisanya Siapa aja Berarti kan Ada yang harus dijual Nah gue curiga nih Klub Ingin Mengeluarkan Atau menjual Ikay Gundogan Gue gak habis pikir Sebenernya kayak Seniornya siapa Kalau Gundogan dijual Siapa yang menjadi Leader di Dini Tengah Oke kalau lo bagus Fermin bagus Fedri bagus Umur 20 Mau ke 21 Mau ke 22 Dia belum senior Segitu Jam terbangnya Dia belum menangin Liga Champions Dia belum main Sampai Tahta tertinggi Dalam sepak bola Di Klub Belum Belum Harus ada Orang kayak Seperti itu Nah Gue gak tau Gundogan harus kayak gimana Gue pengen Gundogan Stay Sebenernya setahun lah Minimal Buat ngedidik Adik-adiknya Cuma yang jadi masalah Sorry Itu saya Ini sekali lagi Gue katakan Franky Dion parasit Di Barcelona Franky Dion parasit Gue gak pernah ngebantah Kalau Franky Dion Pemain bagus Pemain bagus Momennya aja Terlalu jelek terus Di Barcelona Cedera Berkepanjangan Main muter-muter Bola yang kepres Dan hilang dari Franky Dion Jadi gol Jadi gol dari Muncun Saat itu Jadi gol dari Tim-tim lain Lo mau bilang Ya gue gak bakal bantah Franky Dion Pemain Bagus Enggak Bagus Dampak kontribusi Buat tim apa Lo katanya Cinta sama tim Ya Ini gaji tertinggi nih Franky Dion Karena dia gaji tertinggi Ini ada masalah Di Barcelona Dengan Franky Dion Manajemen Barcelona Menginginkan Franky Dion Untuk Meninggalkan klub Tapi Franky Dion Gak mau Ya Dan klub-klub lain Gak mau Apalagi Ditambah momen Franky Dion Sekarang sedang Cedera Barcelona baik Gimana caranya nih Jalan tengahnya Win-win solutionnya Apa nih Negosiasi sama Tim dari manajemen Franky Dion Dibilang Gimana kalau gajinya Kita turunin Ada opsi penurunan gaji Franky Dion Gak mau Gimana sih Mau ya Lu mau digaji Tapi rumah sakit Layanin suster Lu mau digaji Tapi lu ke Camp U Ke Olympic Stadium Nonton Teman-teman lu Pergi baku Terus lu dapet duit Moral dimana Ngeliat teman-teman lain Pergi baku Moral Terus lu yakin Kalau lu Ketika sembuh Berdampak Sesuai dengan Gaji yang dikasih Sama Barcelona Buat Barcelona Hah Gue lebih yakin Ketika kontrak lu habis Lu pindah Free transfer Gak ribet Itu Karena ketakutan Barcelona Ada Ada inisiasi bahwa Ini Franky Dion Gak mau dijual sekarang Pertama karena klub Gak mau lagi cedera Sama kontraknya Belum habis Dan ketika kontraknya Habis nanti Dia dateng Kata dia keluar Dengan free transfer Biar Barcelona Gak dapet untung Apa-apa Gak ada keloxul-keloxul lagi Minta Barcelona Jalan tengah Gajinya diturunin Gak mau Siap Bang ganteng Good looking Siap 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 Itu masalah di Barcelona Gimana menurut kalian Tentang Franky Dion Nah ada lagi Ini ada Pemain yang gue pengen banget main Sebenernya Ada Pablo Torre Dan Pau Victor Dani Olmo Pasti daftarin Gak mungkin Ini Nomor Antara Lengle Dan Sifati Itu udah pasti 60% lah Dijual Atau Gak main di Barcelona Gak ada nomornya Bisa jadi juga gundoan Dari menit-menit akhir Ada yang beli Rapinya Ferantores Dari menit-menit akhir Ada yang beli Baru dia bisa mendaftarkan Bisa jadi ada Neguan-neguan Lobby-lobbyan Yang tidak kita ketahui Antara Laporta Mendez Atau Deko dengan klub-klub lain Sehingga di detik-detik akhir Menjelang pendaftaran Menjelang match Itu ada pemain yang keluar Dan ada pemain yang masuk Gue curiga seperti itu Kita tunggu nanti Itu yang terjadi Di Barcelona Dan gue Mau Memberitakan lagi Informasi tentang Lamin Yamal Ini Lamin Yamal family Ibunya dalam keadaan sehat Tapi bapaknya Baru saja Mengalami tindakan kekerasan Bapak dari Lamin Yamal Itu mengalami Banyak luka tusukan Ya Dengan Karena penyerangan Oleh beberapa orang Dan Modusnya sampai sekarang Belum diketahui Tapi ada intrik Yang tidak bisa diceritakan Oleh pihak kepolisian Di Barcelona Mengenai Kejadian apa yang terjadi Atau Kejadian yang pernah terjadi Kepada kedua belah pihak Intinya adalah Bapaknya Bapaknya Lamin Yamal Itu diserang Dan mengalami banyak Jumlah tusukan Di badannya Setelah itu Dilarikan ke rumah sakit Lamin Yamal jemput Lamin Yamal Menjenguk Dan setelah itu Dia memposting bahwa Terima kasih doanya Dan dukungan Saya baik-baik aja Alhamdulillah Bapak dari Lamin Yamal Baik-baik aja Gue gak tau Ini siapa yang Apa motifnya Menusuk Mudah-mudahan Gak terjadi apa-apa Sama bapak-bapak Dari pemain sepak bola Karena Ngeliat anaknya Bisa main bola Itu salah satu Impian terbesar Seorang ayah Menurut gue Kayak Louis Dias Saat bapaknya diculik Diasnya gak concern Tapi tetap main Itu gue salut Jadi Sehat-sehat selalu Pemain bola Atlet-atlet kita Juga ya Sehat selalu Untuk semuanya Hati-hati Dalam hal apapun Dan selalu Waspada Itu aja Terima kasih Buat teman-teman Yang bisa gue share ini Kita saksikan nanti Minggu Ada beberapa match seru Bahkan dari Liga Inggris Juga ada pertandingan Seperti Manchester City Berhadapan dengan Chelsea Itu akan ada live reaction Seperti biasa Gue di Super Soccer Di channel youtube Main Super Soccer Ada 4 orang Ada gue Aldi Bawazir Ada Rizky Wawel Dan Satu lagi MG Amar ya MG Amar Itu tiktokers ya Jadi Gue Mau kasih tau Ada info tersebut Nanti silahkan nonton Seru-seruan Lu nonton Langsung di TV boleh Di 2 device boleh Satu di device Lu nonton bola Satu nonton live reaction Gue Terima kasih sekali lagi Buat subscriber lama Yang selalu setia nonton Yang komen first Atau berargumen Di sana Yang bales-belesin Argumen-argumen lain Selamat datang juga Buat fans-fans lain Selain Barcelona Yang mungkin Ngeliat gue dari tiktok Yang ngeliat gue dari Medsos gue Dan Terima kasih teman-teman Ya Sehat-sehat selalu Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh